Terima kasih Pak Asuka Saya mau bertanya nih Buya Saya sudah mengikuti kajian Buya itu Dari follower Buya baru 50 ribu Tapi sampai sekarang masih Apa ya Masih bego aja gitu Ya pelan-pelan lah pelan-pelan insyaallah Silahkan Ini tadi tentang huruf-huruf Nasihat Tuhan untuk orang yang sudah Mengerti tentang huruf-huruf Bagaimana seperti saya Yang belum mengenal dan baru mau akan belajar ini Mengerti bahwa itu adalah satu Nasihat atau satu Perintah atau satu tanda Bahwa Allah sedang berbicara dengan kita Sementara itu Baik Terima kasih Ibu Aufah Silahkan Buya Iya Jadi begini Sifat Allah yang disepakati oleh Ahli sunnah wal jama'ah Baik Asari maupun Asari khususnya Itu ada namanya Bukan Bukan kalam Kalau kalam itu sifat ya Ada lagi kalau Asari itu Jadi Allah itu berbicara Terus berbicara Tidak pernah berhenti Dan sampai sekarang Dan Allah berbicara kepada apa saja Kepada batu, kayu, air dan sebagainya Makhluknya Kepada lebah-lebah Semuanya ada yang berbicara Daun kering pun Jatuh Semuanya adalah Perintah Tuhan semuanya berbicara Ketika kita akan melakukan kemaksiatan Tuhan jangan kau lakukan itu Dutup kita bergetar Jantung berdebar Iya Mungkin Ibu Ova Merasakan Semacam itu Seringkali kita Tidak jadi melakukan Kejahatan Yang dilarang Tuhan Iya kan gitu Buat kita jadi Seperti gigi kita Secatukan Giginya Berdetak-detak Mengerikan Tidak jadi Atau juga kita Mau Melihat menghadiri Domret Yang biasa Yang biasa Pesta sek Di daerah itu Domret Itu Dihalang Halnya Allah Iya Itu sepeda motornya Dijajak Nabrak buk Peleknya melewet Tidak jadi Ke puskes Semaskan Diselamatkan Allah Nabi juga kan begitu Selamat malam dia ingin melihat ada hiburan Ya Oleh malah kan ditampar Telinganya Tertidur Sampai bangun-bangun Bangun pagi Seperti itu Jadi ya Mudah-mudahan Jangan Dijajak Jangan Dijatuhkan Motornya Itu kan menjadi Bahaya Kalau nabrak Satu dengan Truck Bisa kita mati Jadi artinya Allah masih tetap Membimbing kita Nah Asal kita Nurut saja Seperti itu Terus Dibimbing Tetapi Ketika kita Selalu Mengabaikan Semua Firman Tuhan Mengabaikan Hidayah Tuhan Kita Abeikan semuanya Lama-lama Ya mungkin Allah juga Manas juga Masih tahu kamu Makanya Ya udah Kalau begitu Kalau engkau Coba Udah Akanku Lepas Engkau Sebebas-bebasnya Sampai engkau Tersesat Sangat jauh Sekalikan Nah Seperti itu Jadi Tidak mesti itu Berupa Apa namanya Berupa Dengungan Mendenging Diteringat Terdengar firman Bukan begitu Termasuk juga Ketika orang Meneguru saya Itu saya merasanya Itu teguran Tuhan Melalui mulutmu Bu ya Jangan milih orang itu Itu gak baik Orangnya Orangnya Gak saya bayar Ini Recordnya nih Dulu ini Kasusnya ini Mau dipakai Gak usah Oh ya terima kasih Allah memberitahukan Melalui Seorang teman saya Memberikan informasi Ya terima kasih Ya kan begitu Nah Kemudian juga Kita sering diselamatkan Ketika Mencari jodoh Akhirnya Tidak Tercapai Karena Apa namanya Akhirnya terbongkar Perselingkuhannya Sebelum Menjadi Belum Kawin Masih calon Istri Ternyata terbongkar Dia berselingkuh Itu artinya Diselamatkan oleh Tuhan Jangan bunuh diri Kamunya Saya gimana Berselamatkan Kok kecewa Kenapa Aku harus Mengapa harus terjadi Atas diriku Eh diselamatkan Daripada Setelah jadi istri Kamu menjadi Masalah Sekarang sebelum Kawin Dibongkar Kejelekannya Kan begitu Persalahannya Jadi akhirnya Kecerdasan kita Untuk menafsirkan Untuk melakukan Interpretasi Terhadap sinyal-sinyal Tuhan itu sendiri Juga perlu Banyak pengalaman Terutama Bimbingan-bimbingan Para rohaniawan itu Jadi tidak Bisa tidak Ada bimbingan Tetapi Jangan Kecil hati Ibu Ova ya Untuk Saya sih layak Enggak Oh semua manusia Yang punya hati Sanobari Punya perasaan Punya jiwa Punya akal Semua layak Tidak ada Keistimewaan Ini harus Iris S3 Profesor dokter Dulu Tidak ada urusan Keilmuan Ini harus Menjadi muslim Yang baik dulu Berdikir sekian Puluh tahun Puasanya Tidak ada urusan Hari ini Pelacur Besok jadi Wali Allah Hari ini Masih sebagai Perampok Dunun Al-Masri Besok jadi Wali Allah Ya kan begitu Hari ini Jadi kiai Besaran Besok nyungsam Ditinggalkan Umatnya Ada juga kan Iya Itulah makanya Inna layah di mayasa Woyudin lo Mayasa Hanya satu Ibu ofah Nanti akan Dilirik oleh Seorang mursid Seorang pembimbing Itu Akan dicari Nggak usah Cari mursid Mursid mencari Kamu kok Yang dicari Adalah satu Orang yang hatinya Baik Yang punya tingkat Kemanusiaan Yang mudah Terharu Melihat Kesengsaran orang Yang tidak Membeda-bedakan Agamanya Apa Warna kulitnya Merah Atau putih Atau hitam Atau kuning Nggak ada urusan Nggak membedakan Suku bangsa Membedakan Keluarga negara Terlihat Sebagai Makhluk Tuhan Manusia Sebagai Tempat Tampilan Tuhan Manusia sebagai Mahalutajali Kita Bantu Kita tolong Kita sayang Saya kira Mudahnya Cobalah kita Pelihara hati kita Baik Ada orang senang Kita senang Ada orang susah Kita susah Jangan ada orang Senang Kita susah Ada orang susah Kita Senang Itu Itu aja Terima kasih Sampai jumpa